Intro Hei, foodies yang wucin sama ayam kampung! Kamu jangan sampai skip yang satu ini, karena ayam kampung kalasan yang ini nih gak tanggung-tanggung dong. Langsung satu ekor foodies! Cus, yang mau makan berang sama family atau bestie bisa banget ya, karena porsinya bisa buat 4 hingga 5 orang. Foodies, kamu kalau seandainya makan ayam, suka nih bagian apa? Paha? Sayap? Dada? Apa ceket? Ah, udah diribet. Mendingan kita langsung masak segini nih. Nah, tuh mantep banget gak nih? Ayamnya sudah diungkap dengan bumbu spesial, seperti kunyit, lengkuas, jahe, kayu manis, kepulaga, dan daun jeruk. Soal kualitas rasa, gak usah diragukan foodies. Kalau udah full of remparan pake begini mah, pastinya lazis punya ya di lidah. Apalagi sudah melewati proses marinasi selama kurang lebih 2 jam. Beuh, jaminan bumbunya keresepel hingga daging bagian terdalam. Dimakan tanpa digoreng pun udah endul surendul ini mah, mantep tenang. The best banget, tau gak? Legend! Udah 30 tahun. Udah dia, Pak. Saya udah gak sabar banget. Mendingan sekarang saya boleh masak nih ya, Pak. Bantuin Bapak boleh ya? Saya udah gak sabar nih, Pak. Nyobain. Nilai, ramai, ramai. Wah, definisi makan besar ya, Pak Herus. Kebayang gak tuh foodies super jumbo. Eh, kira-kira bakalan abis gak tuh ya, Pak Herus, kalau makan alone? Eh, tapi tenang-tenang. Bisa take away kok ya, kalau gak abis. Pak, ini biasanya kalau ngegoreng kayak gini berapa lama, Pak? Paling kalau minyak panasik, ini paling gak ada 10 menit. Gak ada 10 menit, ini udah langsung matang ya, Pak? Ini udah matang. Ini bolak-balak, itu udah matang? Iya, udah matang. Udah matang, foodies tuh. Lihat tuh, udah matang. Wih, ayam kambung tuh emang gak pernah gagal ya. Apalagi kalau pakai bumbu otentik dari Haja Suharti nih, foodies. Jaminan lazis maksimal. Secara warna yang satu ini kan masih menempati tahta tertinggi sebagai ayam goreng terlazis sejaksel. Wajib coba nih ya buat mu harga jaksel. Wih, tuh foodies, liat gak? Aduh, duduh, duduh, duduh. Aduh, foodies. Aku gak sabar nih pengen makan. Yuk, buruan. Buat kamu yang gak mau beli ayam utuh, beli perpotong juga bisa banget ya, foodies. Paket nasi plus ayam cuma 35 ribuan aja. Udah pasti kenyang kalau makan di sini. Apalagi kalau dicampur dengan sambal merahnya. Wih, makin way away, ini lazis. Sekarang aku mau makan dulu ayamnya. Taraaa. Wah, pas banget aku mau yang ini. Emang beneran. Ternyata dia udah dibumbuin dari rumah. Karena bumbunya tuh bener-bener meresap sampai ke dalam banget. Dan empuk, perpaduan empuk, crunchy, rasanya. Makan begini aja, udah enak. Apalagi pake sambal nih. Mau cobain sekarang. Baru senggol ayamnya aja, endulnya udah kelewatan ya, virus. Haha, dagingnya tuh super lembut. Tapi kulit bagian luarnya garing, foodies. Pokoknya mah terbaik. Kesan pertama nih pas masuk ke mulut, beneran bikin baper, alamat gak mau berhenti makan ini mah. Aduh, gawat. Sambalnya tuh pedes. Tapi masih masuk akal. Pedesnya oke lah. Bikin kita tuh nagih untuk makan. Dan ada manis-manisnya juga. Wah, masuk banget ya di lidah virus, foodies. Medok gitu ternyata bumbunya. Sekilah yang kangen sama ayam kalasan nih. Gak usah jauh-jauh ke Jogja. Di Jakarta gak kalah endul tuh, foodies. Karena ini udah approve di lidah banyak orang. Duktinya dalam sehari bisa menjual puluhan hingga ratusan ekor ayam. Wadidah, udah teruji ini mah. Lazis! Wuh, foodies. Lihat ya, ini ayamnya lembut banget. Jadi gak effort kalau mau nariknya. Bener-bener selembut itu. Jadi tau dong kenapa aku makan bisa seenak itu. Wih, virus kayaknya bakal di order nih ya, foodies. Oke deh, cus nih. Buat yang kepengen kepoin juga ayam goreng asli kalasan Ibu Haji Suhardi, langsung aja ya datang dari Jam School Pagi. Alamatnya Deddy Puja Seram Lawai, Jakarta Selatan. Sip! 30 tahun legend loh! Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, pernah denger jajanan yang namanya basmuth gak? Yes, betul basmuth itu singkatan dari baso imut. Tapi ini bukan baso dengan kuah gitu ya. Agak lain nih emang basa yang satu ini. Hai, foodies. Sekarang aku udah ada di basmuth pizza. Ini tuh, liat deh. Aku lagi menyiapkan basmuth. Ini sebenarnya toppingnya akan ada apa aja nih di atasnya. Karena ini pizza ya. Pasti akan ada mozzarella gitu-gitu. Sosif. Nanas. Nanas. Oh, ini ya toppingnya ya. Oke, foodies. Sekarang aku langsung mau mempersiapkan ini. Pakai toppingnya. Di atasnya ya? Sesuai namanya, basmuth ini pakai topping yang sering foodies lihat kalau beli pizza. Basonya juga udah digoreng, foodies. Jadi gak pakai lama ya. Bisa langsung dikasih topping ala-ala pizza. Wow. Aroma-aroma pizzanya udah tercium nih, foodies. Ini saus pizzanya nih, foodies. Tuh. Terus. Ini gak kebayang sih, perpaduan antara basmuth nih yang viral di Jawa Barat. Dipadukan dengan bumbu pizza khas Itali. Seperti apa kira-kira jadinya ya? Awalnya sih, basmuth viral di daerah Jawa Barat, khususnya di Bandung. Nah, belakangan ini baru deh tuh mulai famous juga di Jakarta. Jadi, kita gak usah jauh-jauh ke Bandung ya, foodies. Karena sudah ada di daerah Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Wih, mantep kan? Nah, ini yang paling menariknya di Torch nih. Biasanya kan makanan-makanan western yang di Torch. Tapi sekarang ini makanan jauh-barat ya, barat ke barat-baratan juga sih. Tapi jauh-barat ya, foodies. Gak apa-apa. Nih, biar rasanya perpaduan antara kalifan wokal dan juju wet. Bagi kita coba, Torch. Torch ini gak sekedar aksi lho, foodies. Tapi emang buat kasih efek melting di kejunya. Terus juga bakalan nama cita rasa smokey gitu. Hmm, sejit. Hahaha. By the way, Torch-nya jangan kelamaan ya, Ayah. Nanti yang gosong mau ada makanan juga tuh. Hahaha. Canda-canda. Hai, foodies. Sekarang aku sudah bersama makanan-makanan yang tadi udah aku pesen. Nih, udah lengkap semua. Yang pertama yang tadi udah aku bikin, cara mandiri ya, dibantu oleh abangnya. Ini udah di Torch dan ada mozzarella-mozarella yang melt-melt-nya. Di basmuth-nya. Kita coba ya, foodies. Dengan segala topping pizzanya ini. Buri dari keju mozarellanya. Dan juga ada rasa asam dari mayonnaise-nya sedikit. Basmuth dengan topik pizza ini emang punya rasa yang paling komplit gitu, foodies. Semua rasa seolah diborong dalam satu suap. Tapi don't worry, rasanya gak aneh sama sekali kok. Semua rasanya imbang saling melengkapi. Perbumbuannya juga pas. Gak ada yang over. Wih, lazis banget ini sih. Hahaha. Dan aku juga mau kasih tau ke foodies kalau tekstur basonya ini. Crunchy. Tapi dalamnya chewy. Ini enak juga. Nah, kalau ini basonya itu menurut aku wangi. Wangi-wangi ikan, bawang, gede-gede. Karena ini terbuatnya dari olah hati ikan gitu, foodies. Tenang aja, foodies. Meski bahan dasarnya ikan tenggiri, gak akan kecium tuh bau ikan yang gak fresh kok. Karena emang sengaja dipilih bakso yang kualitasnya T.O.P. banget. Biar gak ganggu kenikmatan kamu pas makan. Nah, ini yang Japanese sauce. Di atasnya ada kacu kushi-nya. Coklatnya ini saus seriaki. Yang horrenya kayaknya chili. Chili sauce. Coba-baikin ya, kuris ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku ini juga agak pedas. Ini rasanya lebih simpel. Jadi cuma ada pedas manis aja. Karena dia gak ada mayonnaise-nya. Dan bumbu terayakinya juga enak. Enak, berasa banget. Jadi bukan bumbu terayakinya yang ala-ala. Tapi ini yang menurut aku dia pilihnya yang enak. Bumbu atas saus-saus Jepang itu kan emang identik banget dengan rasa-rasa yang simpel kan ya, Fudis? Sama juga nih dengan basmood Japanese sauce ini. Biar simpel, biasanya yang kayak begini nih emang yang enak banget di hati ya. Selain dari saus, Fudis juga bisa menikmati rasa gurih dari taburan koutsubushinya. Ada tambahan aroma wangi juga tuh dari taburan biji wijen. Hmm, it's so yummy. Eh, makan yang basmood Japanese sauce ini jadi keinget sama takoyaki gak sih, Fudis? Hehehe Selanjutnya kita cobain yang chili oil. Di atasnya juga ada potongan pangsit gorengnya, ini Fudis ya. Nih, kayak gini. Jadi menurut aku ini akan menambah kecrunchian dalam basmood ini. Dan aku rasa skill, ada juga bakal beres. Mari kita coba ya. Basmood, chili oil, dan kulit pangsit gorengnya. Hmm, yang ini rasanya menurut aku, chili oilnya itu gak terlalu asin, gak terlalu pedas, dan gurih ya. Apalagi pas dipaduhin sama pangsit gorengnya, jadi crunchy. Buat pencinta pedas, kayak soraya nih, pedasnya basmood chili oil ini bisa dibilang pedasnya masih batas normal ya, Fudis. Alias pedas yang masih nyaman di lidah dan juga lambung. Kalau kamu sukain perusnya ekstrim, bisa tambahin saus pedas atau cabai bubuk ya. Nah, Fudis, ada menu inovatif lainnya nih, yang harus kamu coba juga kalau kesini. Yakni riso pizza dan riso mentai. Wih, kayak apa tuh? Ini riso pizzanya, menurut aku rasanya gak terlalu pedas. Jadi kalau tadi kan basmoodnya pedas ya, kalau ini gak terlalu pedas. Dan surprisingly ini pizza banget, gue disini oke lah bentuknya riso. Tapi kalau feelingnya tuh bener-bener pizza, pizza banget. Terus topping di dalamnya, tuh liat ada saus pizza, ada sosis, terus ada kayak black pepper gitu, sama ada sayur-sayur yang bonggumbay gitu-gitu. Nah, luarnya ya kulit riso, Fudis. Kulit risolnya tipe yang gak terlalu tebal gitu ya, Fudis, tapi isiannya tetap full dong. Sama juga nih dengan risol isian mentai. Bukan cuma ada saus mentai aja lo, Fudis, ada smoked beef, dan juga potongan telur rebusnya. Komen aku ini ada rasa manisnya sedikit. Jadi rasanya kayak balance gitu loh. Ada gurih, ada manisnya juga. Isinya, isiannya yang mentai. Menurut aku, kids friendly banget. Jadi dijamin anak-anak juga bisa makan ini, dan bakalan suka. Karena rasanya light. Dan tetap gurihnya ada, legitnya ada, manisnya ada. Kayak perfect-perfect aja rasanya. Penasaran sama harganya ya? Nih kita bisikin ya. Tau gak? Untuk basmoodnya mulai dari Rp15.000 aja, Fudis. Sedangkan buat risol harganya cuma Rp3.500. Wah, receh ya, Fudis. Yah, kita janjian yuk di basmood pizza LPYP ini, Fudis. Alamatnya di Jalan Sumbur Batu, Kemahiran, Jakarta Pusat. Lokasinya persis ada di depan pasar Sumbur Batu. Ketemu di sana ya. Oke, Fudis. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh-an. Fudis, pecinta iga bakar dan bumbu khas Indonesia yang kaya banget akan aneka rempah. Nah, kalian masih cocok banget nih sama makanan lazis yang satu ini, Fudis. Ada iga rempah lazis di Jalan Condit Raya, Jakarta Timur. Bareng sama Devri Julian, sekali langsung aja kita kepoin ke dapurnya. Mumpung ada yang lagi ngebul-ngebul tuh and smells good. Kebetulan sekarang saya lagi lapar banget nih, Fudis. Tadi saya bingung nih, kira-kira mau makan apa ya? Nah, kebetulan sekarang saya ada di Rojo Iga Rempah. Tempat yang lagi viral nih, Fudis. Langsung aja kita eksekusi, Fudis. Fudis, potongan daging bagian iga atau tuang rusuk disajikan setelah direndam dalam bumbu khas yang mengandung rempah-rempah dan juga bumbu dapur lainnya untuk memberikan cita rasa yang enak. Bumbunya terbuat dari apa ya? Dari bumbu rempah-rempah itu kalau gak salah ada 100 bahan rempah-rempah. Wah, Fudis banyak sekali ya. Ternyata ini tuh banyak mengandung rempah-rempah, Fudis. Mas, ada 100 lebih kurang rempah yang dicampur di dalam minado. Oke, langsung kita eksekusi aja ya, Mas ya. Dari bumbunya, aromanya enak banget nih, Fudis. Wow, gak heran ya kalau nama warungnya rojo iga rempah. Karena rempahnya memang double kill, baik dalam meracikan bumbu alesnya maupun bumbu ungkepnya. Nah, Fudis, karena iga sebelumnya ini udah diungkep, jadi proses pematangannya gak perlu pakai lama. Hanya 5-10 menit aja kok, sampai bumbunya ngeresap dan ada rasa smoky di daging iganya. Wah, Fudis, aroma bumbunya udah mulai keluar nih, Fudis. Wah, perasaan. Perasaan, kalau dibalik ya? Siap. Proses pemanggangan memberikan rasa gurih dan juga aroma khas ya, Fudis, pada daging. Sementara bumbu yang ngeresap itu membuatnya menjadi rasanya lebih lezat. Pokoknya, pastiin proses bolak-balik jangan lupa ya, supaya gak gosong dan rasanya pahit sebelah nanti. Aduh, galat. Gak cuma iga lho, ada butut bakar bumbu rempah juga yang katanya joss juga nih dari warung ini, Fudis. Prosesnya hampir sama, diungkap dulu bersama rempah hingga beberapa jam, barulah lanjut dibakar. Fudis, nih iga sama bututnya baru aja selesai dibakar, Fudis. Sekarang kita langsung masuk ke dapur peracikannya. Nih, di sini depan saya udah banyak bumbu-bumbuan nih, Fudis, nih. Tuh. Hmm, dari visualnya aja, Fudis, iga bakar dan butut ini udah sedap pakai banget. Apalagi step terakhir nih, lanjut dikasih bumbu rempah ekstra dan dipanaskan di hot plate. Jadi, pas sampai ke tangan pembeli, iganya masih hangat, Fudis. Wih, mantap. Wih, deh. Coba lihat, Fudis, penampakan setelah dihangatkan. Tapi ini belum dikasih bumbu lho, Fudis. Apalagi udah dikasih bumbu, pasti makin estetik lagi penampakannya, Fudis. Ayo, Mas, langsung kita kasih bumbunya. Tadi kan ada beberapa rasa ya, ada rasa kecap, rempah, sama mercon. Fudis, seporsi iga lazis dengan bumbu yang luber-luber kayak begini, harganya nggak sampai ratusan ribu lho. Iya, masih dompet friendly banget lah pokoknya. Fudis, dagingnya itu bener-bener empuk, bumbunya meresap, dan rempahnya itu berasa Fudis, tapi kayak nggak yang bikin enek gitu, Fudis. Hmm, dia manis tapi nggak kayak, nggak yang ngebosenin gitu lho. Proses marinasi dan ungkap ini nih yang bikin dagingnya ampuk dan merotolebel. Alias gampang lepas gitu lho, Fudis, dari tulangnya tanpa ada perlawanan. Terus dipasangin nih sama nasi jeruk. Widih, jadi satu kombinasi yang pas banget sih. Hmm, Fudis, malah kalau pakai nasi jeruk, itu rasanya malah lebih menonjol Fudis. Asam, manis, pedas, bercampur jadi satu Fudis. Karena banyak sekali Fudis mengandung rempah-rempah asli Indonesia kayak Kapulaga, jahe, terus juga ada di nasinya ada daun jeruk nipis. Itu rasanya udah nggak bisa disimpulkan lagi Fudis, saking enaknya. Setiap sajian Iga ini juga dikasih bonus kuah sup yang bikin rasanya makin juara umum. Hmm, rasanya tuh kayak sop-sop yang kayak akar rempah gitu, Fudis. Rasanya nggak jauh-jauh beda sih sama rempah rojo Iganya. Jadi dia nggak menghilangkan rasa rojonya itu sendiri, Fudis. Ayo kita coba ya, Fudis, ya. Lanjutnya kita ke menu buntut bumbu kecap, Fudis. Mampu masih anget nih, harus segera disantap. Yuk, kita takis, Fudis. Nih, Fudis, teksturnya tuh bener-bener empuk dan lembut. Yang pastinya, bumbu kecapnya itu sangat meresap sekali ke buntutnya, Fudis. Jadi buat Fudis yang suka manis, kalian boleh langsung pesen ini aja. Iya, dan kalau yang nggak suka manis, kalian boleh pesen Iga Rempah Rojo-nya. By the way, Dave Free juga dikasih bonus steak nih dengan dua pilihan bumbu, rempah dan barbecue. Disajikan di atas hot plate pula. Terus dikasih dua pilihan bumbu yang bisa dituang di atas steak. Mau dicocok aja juga boleh, tergantung selera lah ya, Fudis. Jujur kalau rasa steak-nya, sama kayak rasa steak pada umumnya. Cuman, yang lebih menonjol itu ada di salus rempahnya. Yang aku rasain, ini kayak melted gitu di mulut. Dan kayak ada rasa susu santem-santem gitu loh, Fudis. Milky-milky gitu. Oke lah kalau gitu, semua menu dagingnya approve. Nah, kalau Fudis nggak suka daging sapi, ada pilihan ayamnya juga. Tenang, Fudis. Dan Fudis, yang paling aku suka menu dari sini adalah buntut bakar kecap. Jadi tunggu apa lagi, Fudis? Ayo bareng-bareng datangin tempat ini, dijamin rasanya pasti juara. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Malam-malam barbeque-an, kayaknya seru nih ya, Fudis. Apalagi barbeque-nya di pinggir jalan di negeri Kelantan. Ih, cakep. Naseran kan gimana serunya? Yuk kita ikut si Ade aja nih, Fudis. Fudis, ini saya lagi ada di Taman Hijau, Kota Baru, Kelantan, Malaysia. Jam 12 malam, Fudis, di sini makin rame, makin meriah. Tadi nih, saya lihat di sini antri banget. Sekarang nih emang udah kosong nih. Katanya ini salah satu makanan yang spesial di sini. Kita cobain, Fudis. Beneran, Fudis, Kota Baru ini makin malam makin rame, terutama perkulinerannya. Meski tengah malam kayak begini, di sini tuh masih aman, nggak ada gangguan. Reman, pengamen, anak jalanan juga nggak ada, Fudis. Asik banget ya. Di sini, itu konsepnya bakar sendiri, Fudis. Pertama, nih kamu pilih dulu mau pesen apa aja. Setelah itu, si abangnya bakal bersihin dan nyiapin kerang atau semua yang kamu pesen. Habis itu, baru deh tuh, ready to grill. Jadi, disiapin dulu Fudis, dicuci dulu kerangnya. Katanya kita biar nggak repot-repot, suruh tunggu di situ. Kita bagian bakar sendiri aja. Tenang aja, persiapannya nggak lama kok, Fudis. Nah tuh, baru aja 5 menit, langsung ready. Saatnya kita bakar-bakar, skuik. Nah, ini Fudis. Ini, macam mana nih bang caranya? Di apa? Saya tak paham. Letak-letak saja. Ya, sampai kipas-kipas. Oh, sampai kipas-kipas? Nah, kalau yang ini dia tepuk, kira-kira nyedah masak. Oh, buka sendiri? Nah, dia buka sendiri masak. Oke. Kalau dia malu-malu nggak kebuka-buka dong. Tahu. Iya, kali ada kerang yang malu-malu ya, Dew. Kamu, kali Dew, yang malu-maluin. Canda-canda. Nah, Fudis, konsepnya kayak gini. Kita masak sendiri, nyate sendiri. Ini tadi saya beli, apa namanya? Lokan. Lokan tuh kayak kerang kayak gitu. Dia ini 1 kilo. Harganya 10 ringgit. Sama ada sambel-sambelan, sama dikasih bawang gitu. Nah, sekarang kita mulai, Fudis. Fudis, pertama karena ini lama, jadi lokannya dulu, Fudis. Kerang dulu. Kerang, ayam, dan udangnya kita taruh di atas grill semua ya, Fudis. Terus kipas-kipas ini tuh sampai matang. Fudis, jadi kalau matang nih, ini terbuka kayak gini tuh. Kerangnya terbuka. Ini udah matang bentar lagi. Ini udah matang bentar lagi. Ini bentar lagi. Tinggal menunggu kerangnya nih, matang. Baru kita hajar semuanya, kita sikat semuanya. Tau ayam sama udang mah, itu cepet banget Fudis. Sekitar 5-10 menit aja udah matang. Si Lokan alias kerangnya ini nih yang Fudis yang agak lama. Karena cangkangnya ini kan gede, bintebol ya. Jadi wajar banget kalau bakarnya lebih lama. Fudis, ini saatnya udah jadi semuanya, udah matang semua. Matangnya gue nggak tahu. Kematangannya, tinggal kematangannya, karena bukan tukang sate. Entah matang banget, gosong banget, atau setengah matang. Kalau untuk kerangnya, nah anak-anak Fudis ini kayak gini nih. Wah, dia kalau udah matang, otomatis terbuka kayak gini. Sip, udah matang semua tuh, Deo. Mari makan, kita sikat abis. Asli ini enak. Ini nggak bohongan. Ini enak. Untuk sate ayam dan udang pertusuk, harganya 3 ringgit atau sekitar 10 ribu rupiah. Kalau Lokan atau kerangnya, 10 ringgit atau sekitar 35 ribu rupiah tuh Fudis dapat 1 kilo. Wah, masih raya Ece lah ya. Ah, ternyata salah. Yang merah ini tadi justru manis. Pantus yang ini. Saya kirain dia yang manis, justru ini yang pedes. Ah, tertipu saya Fudis. Tempat makan ini namanya adalah Roy Oyster. Ini bukannya habis maghrib sekitar jam 7 sampai jam 1 pagi. Kayak ini Fudis ya, ayamnya nih udah dimarinasi sebelumnya. Berasa asin gurih sama pedas. Wah. Rock Oyster ini padahal tuh baru buka 2 tahunan loh Fudis, tapi penggemarnya udah banyak banget. Keren ya. Ini cabenya kelihatannya cemen banget sambelnya. Tapi ternyata pas dimakan pedas asli. Hmm. Hmm. Sangin juicy banget. Lokasinya ada di Laman Sejahtera, Taman Hijau, Bandar, Kota Baru, Kelantan, Malaysia. Persis banget di samping lalu merah ya Fudis. Yang berbaik ini Fudis. Tinggal satu. Hmm. Ada beberapa yang masih ada tulangnya, tapi tulangnya tuh tulang muda gitu. Dibakar. Dijikitnya enak banget. Gurih. Oh my God. Dijikitnya enak banget. Enak banget. Eh by the way, kota baru ini ada di Kelantan yang Fudis, lokasinya di ujung negara Malaysia. Berbatasan darat dengan negara Thailand. Wah. Wah. Demes banget. Tapi ini panas banget sih. Udah pasti ngebul banget nih. Selain yang ada di lalu. Selain yang ada di lalu. Asli, kerannya nih meski, apa namanya, kelihatannya tempatnya nih agak kotor gitu. tapi di dalamnya bersih, nggak bau amis. Dan ini setengah mateng kayak gitu, jadi buat saya juicy, enak, ya sempurna lah pokoknya. Foyer Info Foodies, Kelantan adalah negara bagian Malaysia yang nilai-nilai islamnya tuh kental dan masyarakatnya sangat religius. Kalo di Indonesia, kayak aceh gitu loh, Foodies. Jadi keringnya ini nggak ada kotorannya sih, bersih, nggak bau amis juga. Wah, bukan pedes, ini panas. Yuk yang lagi di Malaysia nih, just langsung samperin aja ya, Foodies. Area ini tuh dari mulai sore sampe malem emang jadi pusat kuliner gitu. Banyak banget street food yang lazis-lazis. Salah satunya ya raw oyster ini nih, Foodies. Coba ini ya. Foodies, terus saksikan makan receh karena hanya dimakan receh. Menunya receh, harganya receh tapi rasanya. Tidak receh dong.